Kau mau pergi kemana? Karena kalian bertiga tidak bisa mengambil lonceng sihirku, kita butuh sumber kekuatan sihir lain untuk mengalahkan Twilight dan juga teman-temannya. Dia sudah pergi! Aku tidak percaya padanya. Kami pun tidak. Itulah sebabnya, dengan menipu loncengnya sendiri akan sangat memuaskan. Jika kita bisa mencari tahu cara menggunakannya. Twilight Sparkle mungkin yang terburuk, tapi dia tahu banyak hal. Dia pernah mengatakan perpustakaan di Canterlot punya area terbatas. Celestia dan Luna suka sekali mengumpulkan informasi untuk diri mereka sendiri. Seandainya saja jawabannya ada di sana. Kemenanganku kembali ke Canterlot. Kedengarannya aku suka. Astaga, berpetualang! Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apakah persahabatan itu? Poni kecilku, hingga keajaiban terjadi. Berpetualang, menyenangkan, hati yang indah, sangat setia, berbuat baik, tugas yang mudah, dan keajaiban yang melengkapinya. Poni kecilku, kalianlah sahabat terjadi. Poni kecilku. Poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku. Kau mungkin tidak tahu ini tentang diriku, tapi aku terkadang ketakutan. Itu hanya lelucon. Aku ingin menunjukkan padamu perayaan matahari musim panas yang sudah banyakku perbaiki. Jadi aku fokus pada penugasan dan mempercayai orang lain. Itu bagus! Sebenarnya itulah yang ingin kami bicarakan denganmu. Ini mungkin perayaan matahari musim panas terakhir yang harus kau rencanakan. Apa aku melakukan kesalahan? Oh, tentu saja tidak. Hanya saja perayaan selalu tentang kami. Kekalahanku dari Luna... Dan berkat bantuanmu dan temanmu, aku bisa reoni dengan kakak perempuanku. Sekarang kami akan pergi. Kami tidak butuh untuk liburan lagi. Sekarang kalian... Adikku dan aku memutuskan bahwa sudah saatnya bagi kami untuk pensiun. Kau dan temanmu membuktikan bahwa siap memimpin Equestria. Jadi biarkan ini menjadi perayaan matahari musim panas terakhir saat warga Equestria meninggalkan yang lama untuk merangkul yang baru. Astaga, bagaimana perasaanmu tentang ini? Sesuatu seperti ini aku yakin pasti bisa membuatmu menjadi takut. Aku sebenarnya baik-baik saja. Tapi jika ini menjadi perayaan musim panas matahari terakhir, aku ingin memastikan itu adalah perayaan terbaik yang pernah ada. Jangan beri kami lebih banyak pekerjaan. Jangan beri kami lebih banyak pekerjaan. Meskipun semuanya sudah selesai, aku memikirkan perubahan di menit terakhir yang bisa kulakukan dengan kalian. Ah, aku tahu itu. Oh, akhir dari liburan yang tercinta? Perubahan menit terakhir kepercayaan? Kedengarannya itu benar-benar sangat semerawut. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah mengenal Celestia dan Luna lebih lama dari kalian. Aku diteror mereka. Mereka mengubahku menjadi batu. Jika ini situasi musim panas yang indah, aku tidak bisa melewatkannya. Aku tahu aku tiba tepat pada waktunya untuk masalah. Twilight memberi teman-temannya daftar yang terlalu panjang dan juga terlalu rinci. Kurasa beberapa dragon kuis tidak sok tahu seperti yang dia kira. Ini dia? Apa? Kita berurusan dengan Discord untuk yang satu ini. Tidak ada lagi daftar gila. Tidak ada lagi ketakutan. Dengan bantuanmu, aku tahu kita bisa. Oh, pertumbuhan karakter sangat membosankan. Apa aku mendapatkan kartu catatanku sendiri? Ini. Sekarang aku perlu menulis ulang pidatoku. Tapi jika kalian semua tahu kartu... Tidak sekarang. Banyak yang harus dilakukan sebelum matahari terbit. Aku heran. Kenapa begitu banyak poni di tengah malam? Ini liburan musim panas yang konyol. Seberapa banyak liburan yang kau miliki? Tidak penting. Masuk ke istana tidak akan menjadi masalah. Apa kau yakin tentang hal itu? Oh, itu baru. Meski begitu. Pengiriman. Aku harus masuk ke dalam. Buka. Baik, tentu saja. Apapunyamu juga rusak? Lebih banyak medali, lebih banyak masalah. Mereka meningkatkan keamanan ke dalam istana. Ini akan menjadi lebih menantang dari yang aku kira. Memangnya tidak bisakah kau muncul di tempat kami? Waktu adalah esensi. Ayo, Tim. Kita perlu tahu apa yang kita lakukan sebelum pergi dan mengerjakannya. Pinky, kau dan aku akan berikan Brabant dan Pony Appaloosa beberapa penyesuaian menu. Fluttershy dan aku bertemu dengan Pegasi di Cloudsdale untuk memberi mereka perubahan cuaca. Spike, kita akan memperbarui ledakan kembang api rombongan unicorn sesuai visi baru Twilight. Dan aku seharusnya memastikan Discord tidak melakukan apa-apa bertentangan. Itu spesifik sekali dan sangat mengganggu. Peningkatan keamanan pada hari libur yang ramai oleh Twilight dan teman-teman kikuknya ada di sekitar. Ini tidak mungkin. Oh, tidak. Ini sempurna. Kita butuh pengalihan dan poni-poni konyol itu memberikannya kepada kita. Sekarang, lakukan persis seperti yang aku katakan. Jauhlah dari kereta ini. Pencicip makanan resmi ada di sini untuk urusan mencicipi makanan. Ini tidak akan mudah. Tapi aku pikir kita bisa menyiapkan kue baru ini yang Twilight inginkan sebelum matahari terbit. Jika ada poni yang bisa menangani panggangan di menit terakhir Brabant, itu adalah kalian. Kita mau banyak untuk perayaan itu. Tapi jika dia terus bersaksi, mungkin kami dalam kesulitan. Tapi aku melihat kue yang kelihatan mencurigakan. Kau tidak apa-apa? Aku merasa mendadak lemah. Apa ada poni di belakang sana? Ada apa? Semua poni menjauhlah dari makanan. Sampai kita tahu apa yang terjadi. Tapi putri itu ingin apa? Hanya yang ada di kartu kecil itu. Bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Ini pola cuaca yang jauh lebih agresif dari apa yang dipesan di awal. Ini sangat tidak teratur. Kita harus, tidak. Pertama-tama kita harus, tunggu, kita... Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Katakan pada putri kita akan lakukan yang terbaik. Kami yakin kau lakukan pekerjaan yang sangat baik. Oh iya, setuju. Kau tidak akan panik dan mengacaukannya sama sekali. Aku tidak diciptakan untuk tekanan yang tinggi. Oh iya, ampun. Sepertinya kau butuh bantuan. Siapa kau? Poni yang cukup terorganisasi untuk menangani hal-hal kecil hingga kau bisa fokus pada gambaran besar. Besar? Yah, kedingarannya benar. Cuaca seperti ini harus ditangani dengan hati-hati. Untung aku ada di sini. Aku akan mengurus semuanya. Wow! Redakan kembang api yang beruntun adalah keajaiban. Kami bangga dengan apa yang kami lakukan. Perubahan menit terakhir ini tidak terlalu menantangkan. Hah? Lebih menantang, lebih baik. Kami bermaksud untuk buat yang mencengangkan. Sekarang jika kau tidak keberatan, kami punya latihan baru untuk dipersiapkan. Semuanya bersiap! Sangat mengesankan. Terima kasih. Sayangnya, kami tidak memiliki ruang untuk poni lain saat ini. Aku minta maaf. Cracker koset. Dan aku tidak ingin bergabung dengan grup kecil konyolmu. Apa maksudmu? Oh, maksudku jangan tersinggung. Sangat disayangkan bagi Unicorn untuk menyanyiakan bakat mereka pada sesuatu yang begitu. Tidak penting. Unicorn mempunyai sihir. Kita adalah poni paling kuat di negeri ini. Apa kau tidak pernah merasa ditakdirkan untuk lebih dari sekedar? Pertunjukan? Semuanya akan berjalan lancar. Aku benar-benar berpikir ini akan menjadi perayaan matahari musim panas terbaik yang pernah ada. Kau telah melakukan pekerjaan luar biasa. Kita semua telah melakukan pekerjaan luar biasa. Bagaimana denganku? Kau akan senang mengetahui bahwa aku telah menonton sendiri sepanjang malam dan aku belum melakukan satu pertentangan pun. Itu benar-benar menakjubkan. Twilight? Kami tahu kau kesulitan menggunakan sihir untuk menerbitkan matahari dan bulan. Kami berpikir mungkin harus ada sesi latihan sebelum perayaan berlangsung. Itu ide yang bagus. Terima kasih banyak, teman-teman. Aku yakin dia bangga. Ya, akhirnya dia menyadari bahwa semuanya akan baik-baik saja. Walaupun dia tidak mengatur semua setiap detilnya. Briburn? Ada apa? Poni bumi, sakit, dan makanan hilang. Tidak bisa memanggang apapun. Ada sesuatu yang salah dengan cuaca. Bodai, angin topan, kabut. Semuanya bencana di luar sana. Rarity, tolong informasikan pada yang mulia bahwa kami tidak akan tampil. Pertunjukan kembang api sederhana tidak pantas untuk kami. Kami lebih baik dari itu. Apa? Semuanya baik-baik saja semenit yang lalu. Ternyata banyak yang bisa berubah dalam semenit. Kekacauan terjadi di luar sana. Jangan melihatku. Apa yang akan kita lakukan? Melakukan tentang apa? Apa yang kau lakukan di sini? Aku lupa ini. Kalian baik-baik saja? Twilight, kami minta maaf tapi... Tapi, kami tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang karena semuanya sudah siap. Aku rasa aku terlalu teratur. Aku akan mencoba untuk membuat beberapa tugas menit terakhir untuk kalian sebelum matahari terbit. Ya, sebaiknya itu bantuan. Jelaskan padaku mengapa kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Twilight belajar untuk tidak membiarkan stresnya lebih baik darinya. Kalau dia tahu semuanya salah, itu bisa hancur. Dia akan sangat marah. Dia benar-benar akan panik. Lalu, apa saran kalian? Ayo kita perbaiki semuanya sebelum dia tahu. Dan kita tidak perlu berbohong. Kurasa kita butuh keajaiban. Kita punya keajaiban. Benar kan? Kurasa aku bisa memperbaiki semuanya. Tapi, bukankah ini keajaiban yang sebenarnya? Keajaiban kerja tim dan perkembangan karakter. Oh, ayolah! Discord benar. Twilight membutuhkan kita. Apapun yang terjadi, kita bisa memperbaikinya. Apa yang telah terjadi? Perkualangan terbaik yang pernah ada! Bahkan jika aku adalah dokter sebenarnya, aku tidak akan tahu apa yang salah. Pasti ada alasannya. Ada sesuatu yang membuat mereka sakit. Mungkin makanannya? Aku makan makanannya juga! Apakah itu berarti aku sakit? Tidak! Tidak! Aku baik-baik saja! Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Aku pasti akan dipecat. Tidak lama lagi Rainbow Dash dan Wonderbolts akan mengorong semua cuaca. Atau tidak? Tidak di sini. Bagian arsip ada di istana yang berbeda. Bagaimana dengan mengincar kesempurnaan? Kami telah tetapkan pandangan kami lebih tinggi. Lebih tinggi dari kesempurnaan? Lebih tinggi dari pada menunjukkan pertunjukan konyol untuk poni yang lainnya. Tapi kau sangat bersemangat sebelumnya. Kenapa berubah? Kalian berdua nikmati saja perayaannya. Aku punya beberapa kejutan di gudang untuk... Ya, Discord? Oh, baiklah. Aku tidak keberatan. Aku di sini hanya untuk kekacauan. Dan ini dia! Apa yang sedang dilakukan Rainbow Dash? Pinky, apa ini sup? Ya, aku benar-benar merasa lapar. Tidak satupun poni yang memahami untuk bangga pada pekerjaannya melebihi aku. Kau bisa melakukan lebih banyak hal dengan sihirmu daripada membuat gaun berenda. Tidak satupun poni memakai rumbai-rumbai lagi. Musim ini sebenarnya semua tentang kesederhanaan. Langsung ke IT-nya, Rarity! Putri, aku mohon maaf. Ini sepenuhnya adalah salahku. Apa? Itu! Oh, cukup kan? Kecil karena cuaca. Apple Jack, apa yang sedang terjadi? Sudah ku beritahu pada kalian bahwa ini ide yang buruk. Tapi tidak pernah ada yang mendengarku. Cukup! Kupikir semuanya baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi? Awalnya semuanya berjalan dengan baik. Sampai akhirnya menjadi buruk. Kami mencoba memperbaikinya sendiri. Kenapa kalian tidak ada yang memberitahuku? Kami tidak ingin kau panik. Dan kalian pikir dengan tidak mengatakannya kepadaku, semua bencananya akan menghindar dari ketakutan? Saat kau bilang begitu, itu terdengar seperti rencana yang buruk. Ini dia! Aku tahu bagaimana reaksiku, tapi aku benar-benar telah berubah. Panik tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi kita bisa mengatasi masalah apapun selama kita menghadapinya bersama. Kau mengatakannya seperti pemimpin sejati. Apa yang bisa kami bantu? Aku suka daftar pekerjaan baik. Jadi ceritakan dengan tepat apa yang terjadi, sehingga kita bisa mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perayaan ini selalu menjadi pengingat untuk tidak takut pada malam hari. Karena selalu ada hari baru untuk disongsong. Tapi saat kita melihat ke masa depan Equestria, aku sedih mengatakan bahwa hari ini akan menjadi perayaan matahari musim panas yang terakhir. karena ada sesuatu yang lebih penting untuk dirayakan. Ada dua poni yang telah menjaga kita siang dan malam selama yang bisa kita ingat. Kita tidak akan lagi memperingati pertempuran mereka atau reuni mereka. Kita akan memperingati hari ini untuk merayakan betapa berartinya bagi kita semua. Mulai hari ini dan seterusnya, hari ini akan dikenal sebagai perayaan dua saudara. Kami tidak tahu harus berkata apa. Tidak, nanti! Maksudmu hari libur baru? Kau benar-benar putriku! Aku senang kita berhasil melakukannya. Tentang hal itu, kami hanya ingin katakan, kami benar-benar menyesal. Kau memberitahu kami, kau akan berubah. Sebagai teman, kami seharusnya mempercayai-mu. Lain kali saat kau mengatakan kau tidak akan panik, kami akan percaya. Bagus, karena aku yakin akan ada banyak hal di mana aku perlu bantuan sahabat-sahabatku. Wow! Kau tahu, sepertinya kau harus siap untuk apapun yang terjadi selanjutnya, yang mulia. Lalu, apa sudah temukan yang dicari? Sekali lagi, aku temukan kesuksesan yang mana kalian telah gagal. Aku telah temukan apa yang aku cari, dan besok, aku akan berangkat untuk mengambilnya. Saat aku kembali, Equestria akhirnya akan jadi milik kita untuk kita ambil alih. Oh, berhentilah, cemberut. Kau tidak bisa tetap bingung begitu. Kau harus kembalikan semua kekuatan hidup untuk semua poni bumi, sehingga Grogar tidak curiga. Aku tidak harus menyukainya. Kita kerja sangat keras untuk menghancurkan pesta mereka dan mereka bisa mengatasinya. Tapi aku tidak mengeluh. Tujuan kita bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengalihkan perhatian. Dan sekarang kita memiliki apa yang kita butuhkan. Tidak ada waktu yang sia-sia. Kita juga harus menguasai lonceng itu sebelum Grogar kembali. Sejauh ini kita telah berhasil selangkah lebih maju dari semua poni. Kau tahu? Ini benar-benar sangat mudah untuk mengendalikan semua poni bumi dan pegasi juga unicorn. Bukan, bukan itu. Sekarang itu sesuatu untuk dipikirkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.